Karena terlahir miskin, Spongebob jadi selalu mendengarkan cerita mewahnya Patrick Terusni. Bahkan ketika Spongebob mau beli kue ulang tahun untuk ibunya, dia hanya bisa mendapatkan kue yang kecil banget. Ketika pergi ke toko kue, dia hanya membawa kancingan baju untuk membeli kue tersebut. Dia pun mendapatkan kue ikan, tapi sayangnya ketika di jalan, kue itu malah diambil oleh kucing liar. Spongebob dengan rasa kecewa akhirnya pulang tanpa membawa apa-apa. Saat itu Spongebob sangat sedih, apalagi si ibu sedang sakit-sakitan tuh. Meskipun tidak ada kue, mereka pun merayakan hari ulang tahun ibunya dengan menggunakan lilin saja. Spongebob pun menyanyikan lagu ulang tahun. Ternyata itu adalah lagu ulang tahun terakhir yang dinyanyikan Spongebob bersama ibunya guys. Karena setelah itu ibu Spongebob meninggal dunia. Sedih banget ya guys. Jangan lupa follow dan subscribe Youtube Julianto Oficial. Cewe berambut panjang ini terjebak di sebuah menara tinggi guys. Dan suatu hari ada seorang cowok yang datang ke menaranya. Mereka pun bertemu dan berkenalan satu sama lain. Dan lama-kelamaan mereka pun saling suka tuh. Terus cewek ini melihat kalau baju cowok itu sobek. Akhirnya dia pun menggunting rambutnya sedikit tuh. Ternyata rambutnya itu ajaib guys. Ketika dipotong rambutnya itu berubah jadi emas. Dia pun menyuruh cowoknya untuk beli baju dengan emas itu. Besoknya si cowok balik lagi dan meminta rambut si cewek karena dia lapar. Dengan senangnya si cewek pun kasih tuh. Bahkan rambutnya sampai jadi pendek gini. Karena sudah pendek si cowok pun jadi gak pernah datang menemuinya. Akhirnya cewek ini pun berusaha untuk turun dan pergi ke kota untuk mencari sang cowok. Dia pun bertemu sang cowok tapi ternyata cowok itu sudah mau menikah dengan cewek lain. Dan dia juga jadi kaya karena rambut si cewek ini. Cewek ini sangat sedih banget dan memutuskan untuk pergi dan memulai hidup baru lagi guys. Kasian banget ya. Jadi guys ada anak cewek yang rindu sama ibunya yang sudah meninggal. Saat itu dia menangis di makam ibunya. Tapi tiba-tiba tumbuh bunga berwarna biru disana. Pas mau menik bunganya, eh anak itu malah ketarik. Dia masuk ke alam lain yaitu tempatnya para arwah. Dia jadi bingung dan ketakutan tuh. Tapi pas dia bertemu dengan tengkorak cewek ini, semua hal disitu jadi terasa menyenangkan. Dia juga bermain-main disana. Dan ketika dia lagi asik menarik, dia baru sadar nih. Kalau tengkorak cewek itu ternyata adalah ibunya. Anak itu sedih dan seneng banget karena bisa bertemu dengan ibunya. Ibunya pun memasakkan bunga biru itu ke anaknya. Dan ketika dia berpelukan bersama ibunya, ternyata dia sudah kembali di dunia nyata. Awalnya anak ini mengira kalau dia hanya berhalusinasi. Tapi ketika pegang bunga di telinganya, dia pun tersadar kalau kejadian tadi itu benar-benar nyata. Sekarang dia jadi senang karena rindunya itu sudah sedikit terobati guys. Ketika lagi hujan, cowok ini bertemu dengan seorang cewek. Ketika melihatnya, cowok ini langsung jatuh cinta sama cewek tersebut guys. Cowok itu pun samperin sang cewek nih. Sambil malu-malu dia kasih payungnya untuk cewek ini pakai. Dan dia langsung lari dan hujan-hujanan demi si cewek. Setelah itu mereka jadi sering bersama dan awalnya si cowok masih malu-malu tuh. Tapi si cewek coba nyairin suasana dan mereka pun sadar kalau mereka saling menyukai. Tapi suatu hari si cowok mau pergi perang dan harus meninggalkan sang cewek. Waktu pun sudah berlalu dan si cewek selalu kirim surat kepada sang cowok. Tapi belum juga ada balesan. Cewek ini tetap menunggu dan tidak tahu kalau cowoknya itu sudah gugur di medan perang. Saat musim salju tiba dia tetap menunggu. Bahkan sampai dia tua pun dia tetap setia menunggu di tempat pertama kali mereka bertemu tuh. Meskipun si cowok takkan pernah kembali lagi. Sedih banget ya guys. Terima kasih telah menunggu.